Intro Akun Biorka sedang menjadi perbincangan, bahkan terang-terangan menebar ancaman. Biorka mulai menarik perhatian publik khususnya warganet setelah sempat mengklaim menjual data-data pribadi dari registrasi SIM card hingga komisi pemilihan umum. Biorka mengaku memiliki 1,3 miliar data masyarakat Indonesia dari proses registrasi SIM card dan 105 juta data penduduk pemilih dalam pemilihan umum. Tak berhenti sampai di sana, Biorka juga mengklaim telah membocorkan data-data dan dokumen dari Presiden Republik Indonesia seperti dokumen Badan Intelijen Negara. Namun istana membantah dan memastikan tidak ada data yang berhasil diretas, meskipun bukti dari peretasan beredar di media sosial. Terkait serangan Biorka, uniknya warganet justru tidak marah dengan aksi hacker ini. Publik bahkan menyalakan pemerintah yang dinilai tidak kompeten dalam menangani data pribadi. Bahkan, warganet justru menantang Biorka untuk membocorkan data-data pemerintah lainnya, terutama soal kasus korupsi. Pemerintah melalui Kominfo menyayangkan sikap sebagian orang yang justru mengagap hacker sebagai pahlawan. Bahkan, Menteri Komunikasi dan Informasi Joni G. Pelatih menyebut, kebocoran data bukanlah tanggung jawab kementeriannya. Joni melemper tanggung jawab kebocoran data kepada Badan Siber dan Sani Negara, BSSN. Sementara itu, Ketua MPR memberikan pandangan terkaitnya maraknya kebocoran data pribadi. Tapi, memang kami di Parlemen, di DPR, sangat concern tentang kebocoran data pribadi. Yang tidak saja merugian darah, tapi bisa menjadi ancaman ketahanan nasional. Dunia maya memang soal telah bertransformasi menjadi hukum rimba. Potret kebocoran data yang kena berulang terjadi di Indonesia, bahkan dinilai sangat meresahkan. Jika pemerintah saling lempar tangan terkait tanggung jawab keamanan, perseteruan antara pemerintah dan hacker pun menjadi gambaran peringatan penting bagi otoritas terkait untuk melakukan keamanan siber. Dugaan kebocoran data pribadi kembali terjadi di Indonesia. Sebelumnya, para pertas memamerkan pencurian data pribadi warga milik sejumlah lembaga pemerintah, bahkan KPU. Untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan anggota Komisi 1 DPR RI, fraksi PKS Sukamta, dan Ismail Fahmni, pendiri Drone EMPRID. Selamat sore Pak Sukamta dan Pak Ismail. Selamat sore ya. Baik, saya ingin ke Pak Sukamta terlebih dahulu. Pak Sukamta, apa tanggapan Anda dari Komisi 1 tentunya terkait dengan kebocoran data Indonesia yang kembali terjadi akhir-akhir ini? Ya, yang pertama kalau saya melihat ini memang sudah menakutkannya. Jadi bukan bocor lagi ini, tapi popol. Jadi sudah data demikian banyak. Memang kita tahu bahwa data-data yang dijual itu akumulatif sifatnya ya, dari berbagai macam hal peristiwa dikumpulkan, tapi itu tetap jumlahnya besar sekali, apalagi aksinya sampai mengumpulkan kantor presiden, Menteri Kominpo. Jadi seolah-olah tidak ada pertahanan sama sekali dari situs-situs pengelola data pemerintah ini. Jadi ini tentu sangat menakutkan bagi warga negara Indonesia seolah-olah semua kewajiban-kewajiban warga negara menyetorkan data kepada pengelola data, baik publik maupun private ini, itu tidak ada lagi perlindungan datanya. Padahal kemarin ya di RUBDP itu baru saja diselesaikan di Komisi 1. Jadi seolah-olah ini kan kayak menantang negara ya, jadi ini menjadi peristiwa yang saya kira akan menjadi peristiwa hitam bagi sejarah digital Indonesia dan kami berharap pemerintah itu muncul sense of crisis-nya, bukan saling menyalahkan, bukan saling menuding, tapi kami berharap betul ini pemerintah mengambil langkah-langkah yang serius, introspeksi ke dalam. Ya seperti yang Anda katakan tidak seharusnya saling menyalahkan, lalu siapa sebenarnya yang seharusnya bertanggung jawab atas kebocoran data ini Pak Sukamta? Karena Menkominfo sendiri mengatakan bukan tanggung jawab Kominfo tapi BSSN. Jadi memang kalau soal tanggung jawab itu bertingkat-tingkat ya, jadi setiap orang yang mengelola data milik publik, milik orang-orang lain, itu punya tanggung jawab. Jadi ini pasti bukan kesalahan subyek si pemilik data pribadi, bukan miliknya si Ahmad, bukan si Suto, bukan si Noyo ya, tetapi ini kesalahan Anda pada pihak-pihak yang mengelola data dan tidak pruden dan kemudian bisa dibobol oleh orang lain dan kemudian ditunjukkan kepada orang lain. Nah, kalau secara hukum memang yang menggobol pasti salah, yang membuat terekspos juga salah, tapi pengelola data juga salah. Nah pengelola data yang salah ini juga bertingkat-tingkat, kan masalahnya ada juga si regulator yang juga sekaligus menjadi punya kewajiban untuk memastikan bahwa semua pengelola-pengelola data itu tunduk pada regulasi. Nah, disitulah peran Kominfo. Memang dia tidak punya, apa namanya, tidak salam berdarah langsung ya. Nah, BSSN juga demikian, dia punya kewajiban, terutama dia mengamankan, BSSN itu harus mengamankan situs-situs milik pemerintah pusat sama pemerintah daerah, bagaimana itu tupok sih mereka. Baik, Pak Ismail, bagaimana kita harus menyikapi kebocoran data di Indonesia yang lagi-lagi terjadi? Ini menjadi, apa ya, sebetulnya dari sisi RUBDP ini salah satu berkah ya, kalau saya lihat. Karena sudah lama sekali RUBDP ini kan lama, nggak disah-sahkan, tarik ulur gitu. Bahkan ada saling tuding lah, nggak tahu siapa yang benar, siapa yang salah kayak gitu. Jadi kalau saya lihat ini ada wake up call, jangan sampai disiasiakan, terutama buat DPR-MPR, Pak, suka-suka ini. Ini mungkin nggak akan kejadian lagi suatu saat adanya hacker yang membuka berturut-turut ini. Dari sisi, kita harus belajar ya, dari sisi strategis, ini adalah keorangan yang sangat kuat, saya kira buat bangsa Indonesia, DPR, pemerintah, dan rakyat untuk ngepus supaya RUBDP ini segera diselesaikan, disahkan. Kenapa? Karena di dalamnya itu jelas sekali. Di dalam pasal satu RUBDP itu kan dijelaskan ada tiga pihak. Komitidata pribadi, yang selama ini kan Pak Menkominfo juga sampaikan, supaya masyarakat menindungi datanya, kayak NIK-nya, bahkan disimpan dan lain-lain gitu. Itu pemilik data. Kemudian pengendali, pengendali data ini misalnya, kalau kita ingat misalnya registrasi handphone ya, nomor handphone, itu pengendali datanya adalah waktu itu kan Komenfo ya, yang meminta. Supaya masyarakat setiap kali yang dapat nomor harus mendaftarkan NIK-nya. Dan yang ketiga adalah prosesor data. Ya, melalui tadi siapa? Bisa jadikan operator-operator ya, mereka daftar, kemudian menyimpannya, dan seterusnya. Jadi ada tiga pihak di sini. Akhirnya kalau ini ada, ini jelas. Siapa yang bertanggung jawab, bahkan kalau katakan sebuah kementerian, dia meminta ada sebuah data itu dikelola. Dan bukan dia yang mengelola data itu, tapi pihak ketiga ya. Kementerian itu juga bisa kena gitu ya. Pihak ketiga juga bisa kena, nanti bisa dilihat. Jadi dua-duanya bisa kena di sini, bisa bertanggung jawab. Itu kalau RUPDB disahkan menjadi undang-undang. Jadi nantinya akan jelas. Saya kira ini golden moment yang harus dimanfaatkan kalau saya lihat. Baik Pak Ismail, ancaman pencurian data ini terjadi di tengah banyaknya kasus besar yang terjadi di Indonesia. Anda melihatnya, analisa Anda, apakah ada upaya pengalihan isu di sini? Kalau upaya pengalihan isu, saya kurang bisa melihat ya sebetulnya. Kalau misalnya isu yang paling besar terakhir kan kasus Sambo ya. Sambo itu saat kemarin saya lihat datanya sudah mulai turun memang. Sudah mulai turun, kemudian beberapa hari ini turun. Kemudian Biyorka itu naik besar gitu. Dan kemudian makin turun memang soal Sambo misalnya. Terkait kenaikan BBM juga termasuk turun tidak Pak Ismail datanya? Soal BBM, ini banyak demonstrasi ya. Tapi saya nggak bisa melihat korelasi. Mungkin ada, tapi saya nggak mau berfikir di arah sana gitu ya. Karena Biyorka sendiri kan sudah beberapa kali muncul sebelumnya. Sebelum BBM pun juga sudah mulai ada. Pertanyaan pesannya kan sudah ada gitu. Tapi memang publik terus terang hari ini, mulai dari kemarin, terutama hari ini sudah tertarik perhatiannya kepada Biyorka. Ya, tapi ketika akun Biyorka ini mulai membuat caption ataupun cuitan yang juga menyinggung beberapa politisi, Anda sendiri melihatnya seperti apa? Nah ini yang agak aneh sebetulnya. Awalnya saya kira ini hacker biasa ya, mereka ngambil data, mencuri, kemudian dikumpulkan, ditaruh di dalam forum dark web, kemudian kita beli menggunakan cryptocurrency misalnya gitu, sehingga sudah selesai, tinggal itu hilang lagi. Tapi ternyata tidak. Dia ternyata aktif muncul di Twitter, kemudian berinteraksi dengan netizen, followernya makin tinggi, bahkan sampai menyampaikan backgroundnya. Nah ini kan semacam cerita, ada dramanya bahwa dia itu dibesarkan oleh mantan WNI yang dulu di Warsawa gitu, yang bisa balik ke Indonesia dan seterusnya. Jadi banyak drama di sana. Jadi akhirnya saya melihat kok, ini bukan lagi hacker biasa. Yang pada umumnya dia menyuri data kemudian menjualnya. Seperti ada kepentingan yang lain yang terkait dengan politik. Jadi makanya ini membuat publik pun juga berpikir ini arahnya kemana gitu ya. Kalau soal hacking saja sih, harusnya sudah selesai gitu ya. Tapi ini kok sudah berturut-turut, berinteraksi dengan netizen, bahkan banyak cerita-cerita yang muncul di sana, yang harusnya biasanya hacker itu kan anonim, menyebunyikan diri, kemalah-malah ini keluar, menimbulkan sensasi gitu. Jadi ini menimbulkan pertanyaan juga. Oke sebelum minta tanggapan dari Pak Sukamta, kami juga punya informasi terkait dengan akun hacker yang mengatas mamakan dirinya Bjorka ini. Pemirsa terus-menerus menebar ancaman dalam beberapa hari terakhir. Akun hacker atas nama Bjorka, sorry tadi menghilang. Dalam tiga hari terakhir, akun atas nama Bjorka menuai sorotan. Hacker yang belakangan ini gencar menyinggung berbagai persoalan di Indonesia, menjadi perhatian netizen. Sejak pagi tadi, Bjorka terus menjadi trending topic di lini masa Twitter. Mulai dari mengungkap otak pembunuhan aktivis Hamunir, sampai menyinggung berbagai pejabat tinggi. Bahkan pegiat media sosial Deni Siregar pun tak luput dari sorotan Bjorka. Namun sejak sore tadi, akun Bjorka tidak bisa dibuka di Twitter. Baik ya Pak, kesukaan terlepas dari akun Bjorka saat ini sudah hilang. Saya ingin dengar dulu tanggapan Anda atas analisa dari Pak Ismail tadi. Ada kepentingan lain dibalik akun hacker Bjorka ini? Ya mungkin, saya tidak mau berspekulasi ya dalam hal ini. Saya kira Pak Ismail pahmi itu punya tools, punya alat untuk meneliti, menelisi Bjorka ini siapa. Dia mengunggah atau mengakses itu dari server mana, IP-nya di mana. Ada toolsnya ini. Pak Ismail mungkin orang yang paling tepat untuk berbicara soal itu. Saya kira ini juga menjadi tantangan dari pemerintah. Saya kira tadi itu saya membaca juga dari pemerintah juga mengatakan bahwa Bjorka ini bisa dikenai undang-undang ITE. Saya kira ini juga menjadi tantangan apakah memang nanti perangkat-perangkat hukum yang ada di Indonesia ini, yang dimiliki pemerintah itu bisa menjangkau sana. Nah, jadi kita memang berharap supaya Bjorka ini mungkin kalau memang akan terus mengganggu ya ini bisa dijangkau dengan hukum. Karena ini sudah melanggar hukum. Tapi juga saya kira menjadi, saya setuju sekali dengan yang disampaikan Pak Ismail pahmi tadi ya. Wake up call bagi semua pihak bahwa kita ini selama ini, kan kalau kita, saya sebagai anggota Komis 1 bertanya soal kekuatan, kondisi, pengelolaan data, selalu dijawab, oh kami baik-baik saja, kami, server kami kuat, kami hebat, kami lindungi dengan enkrepsi, kami segala macam argumentasi yang selalu mengatakan we are fine gitu loh, kami baik-baik saja. Tapi faktanya kan itu tidak. Jadi ini wake up call yang sangat luar biasa dan akan menjadi shock traffic. Kami berharap memang nanti ada pihak-pihak yang laleh, kalau sebentar lagi undang-undang PDP ini disahkan ya, mudah-mudahan pekan depan ini bisa disahkan karena momentumnya pas banget ya. Kami berharap Presiden segera memfollow up dengan ProRes dan dengan PP dan membentuk lembaga yang akan menjadi pengawas dari para pengelola data pribadi itu sehingga kasus biorka ini tidak dibiarkan berlalu, tapi betul-betul ini akan menjadi pelajaran bagi negara Republik Indonesia. Ya, Pak Sukamta, saya ingin tanyakan sekali lagi untuk penegasan. Jadi siapa yang harus bertanggung jawab untuk pencurian data oleh hacker ini? Kominfo kah, BSSN kah, atau Badan Intelijen Negara kah, atau siapa Pak Sukamta? Semua pihak saya kira yang diberi kewenangan untuk masing-masingnya itu punya tanggung jawab. Tidak boleh lempar tanggung jawab mestinya. BSSN punya tanggung jawab. Pasti karena BSSN itu kompoksinya dengan sangat jelas dan sangat bangga. Pak Kepala BSSN selalu menyampaikan kepada kami di Komis 1 bahwa kami ini harus mengamankan situs-situsnya pemerintah sampai pemerintah daerah yang jumlahnya sekian ribu. Nah, sekarang saatnya saya kira itu ditagi. Kominfo juga saya kira, tanpa kita ini membuat orang lain malu ya, tapi saya kira lebih baik untuk introspeksi aja, jangan menyalah-nyalahkan. Karena yang meminta rakyat untuk mengumpulkan data, mendaftarkan SIM card itu Kominfo. Terlepas menterinya siapa ya. Jadi, mereka juga harus tanggung jawab dong. Meminta rakyat untuk mengumpulkan data kepada si pengelola data. Baik. Baik, Pak Ismail ada tanggapan siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas pencurian data pribadi di Indonesia? Ya, ini saya nggak ingin, ya sama, nggak ingin terlalu fokus di sini ya, tapi kita nggak lihat masalah yang terbesar. Kalau ini kita jadikan sebagai case study, semudah, saya mau tunjukkan ya dengan MUBDP sangat, betapa pentingnya ini kita bisa mengurai dengan sangat mudah nantinya. Tapi dalam MUBDP itu jadi jelas, Pak, nanti ya, siapa yang bersalah, siapa yang harus didenda juga gitu ya. Bapak, ada, sekarang ada tiga tadi, pemilik data, pengendali data, dan prosesor data. Pemilik data itu kita, rakyat Indonesia biasanya kan, pengendali data itu yang meminta supaya data itu dikumpulkan, ya. Kalau misalnya, perlindungan data, atau penduduk lindungi itu kementerian kesehatan, misalnya gitu. Kalau registrasi kemarin, ya, regrasi nomor handphone itu kominfo, karena meminta. Dan kemudian prosesor data, itu bisa jadi adalah lembaga yang punya. Ini semua nanti bisa kena semua, Mbak. Dan, dan, harapannya ini, ini kan ke depan ya, ke depan ini segera selesai, sehingga banyak sekali kebocoran sebetulnya, mulai dari pusat sampai daerah, terkait dengan situs-situs dan lain-lain. Dan sekarang ini kan nggak ada dendanya, gitu. Baik, kita akan tunggu. Kita akan tunggu langkah pemerintah dan DPR untuk membuat aturan yang lebih tegas untuk melindungi data pribadi masyarakat di Indonesia. Terima kasih, Pak Ismail. Pak Sukamta sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Selamat malam. Pemirsa, perlindungan privasi di internet sangat penting sebab saat ini semakin banyak kasus kebocoran data pribadi. Dan berikut cara melindungi privasi internet yang bisa kita lakukan. Gunakan VPN. Buat password yang kuat. Kombinasikan huruf, angka, dan simbol. Hindari gunakan nama asli atau informasi lain yang mudah ditebak. Misal, tanggal ulang tahun. Aktifasi otentikasi dua faktor. Otentikasi dua faktor memerlukan kode di luar kata sandi untuk masuk ke akun tertentu. Biasanya berupa kode yang dikirim melalui SMS atau email. Terapkan enkripsi. Enkripsi bekerja dengan mengacak segala sesuatu yang dikirim melalui jaringan. Miliki email cadangan. Pilih private browsing atau incognito mode, Histori dan password yang tersimpan pada browser dapat membuat rentan terhadap ancaman keamanan. Pakai tracker blocker. Blokir iklan. Bersihkan cookies secara berkala. Berhati-hati dalam memberi izin saat unduh aplikasi di ponsel. Mungkin Anda diminta memberikan izin tertentu. Perhatikan saat menerima persyaratan.